Halo Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di Vitech Channel Di video kali ini, saya akan tunjukkan bagaimana cara menambahkan data source untuk satelit imagery ke QGIS Jadi, kita akan menambahkan misalnya Google Satellite atau Esri Satellite data source ke QGIS Nah, bagaimana caranya? Mari kita simak video berikut ini Yang pertama, teman-teman silahkan buka QGIS kalian Pastikan kalian sudah menggunakan versi QGIS 3 atau lebih baru Saya menggunakan versi 3.26 Nah, di sini di sebelah kiri, di bagian browser Kalian bisa melihat AQS Tile ini Sekarang masih kosong ya punya saya Nah, kita akan menambahkan data source ke QGIS Tile ini yang berupa data online satelit Misalnya, tadi Google Satellite atau Esri Satellite dan masih banyak lagi Oke, kemudian kita akan copy script dari website ini Link akan saya taruh di deskripsi Silahkan teman-teman copy script ini Mulai dari sini Kita copy aja semua Oke, sampai sini Kita klik kanan kita copy Kemudian kita balik lagi ke QGIS Masuk ke menu plugin Kemudian Python Console Kemudian silahkan paste di sini Kemudian tekan enter Oke, sekarang di bagian XZ Tile ini Kalian sudah bisa melihat ada banyak sekali data source yang bisa kalian gunakan Kita bisa tutup ini Misalnya Google Satellite Seperti ini Ini online ya Jadi kalian harus terhubung ke internet Untuk bisa mengakses data ini Kemudian contoh lain Esri Satellite Ini data satelite dari Esri Website Esri Oke, disini Kita juga akan coba Link Oke, teman-teman Demikian tadi Tutorial singkat QGIS kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di tutorial berikutnya Assalamualaikum Assalamualaikum